Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini harus dihubungkan dua kabel yang satunya di IG FI ECU ya di ini ada 10 ampere ini ya ketemu kabelnya hitam strip birunya kemudian yang satunya dikasih di kabel coklat ya di meter karena kalau enggak disambung di meter ini speedometer nya enggak bisa hidup nanti nah temen-temen yang perhatikan ini ya jadi untuk pemasangannya harus dikasih diode ini anoda kathodanya sebelah sini masuk ke kabel coklatnya saya untuk pengamanan aja biar enggak ada harus balik dari ECU dan meter kemudian untuk kabel ratingnya itu saya sambung di kabel sini ada soket kabel ratingnya itu kabel biru muda dan kabel oranye kemudian untuk starternya kabel biru saya ambilnya di relay banding beli bandingnya itu ada di sini di bawah nanti ketemu kabel kuning langsung aja disambung di kabel kuning ini kasih saya kasih kabel hitam karena enggak nutut kabelnya ini saya sambung ke kabel biru kemudian untuk matikan mesinnya kabel abu-abu ini saya menggunakan relay 87A relay yang besar untuk memutus mesinnya jadi untuk memutuskan disini harusnya pakai yang dibawai tanki ini nanti ada kabel pompa bensin tapi karena untuk melepas tanki bensinnya agak susah saya ambilnya di sini di IGN FI ya ini ada kabel hitam yang tadi stri biru itu ada dua ini saya potong dua-duanya saya sambung di kabel hijau untuk relay relay ini adalah relay 87A ya ini top yang NONC nya ini yang normali plus ini kabel hijau masing-masing saya sambung seperti ini nah itu kemudian kabel putih ini saya sambung di kontak on dengan kabel oran kemudian kabel kuningnya saya sambung di kabel abu-abu untuk geruhnya saya sambung di main input aki oke itu cara pemasangan alarm di motor ini ini caranya ini tanda ada gemau buka untuk ini untuk kunci untuk menaktifkan pakai yang gemau buka oke untuk silent ditekan agak lama nyala lampunya kedip satu kali itu kunci kedip dua kali itu buka kemudian untuk starternya ini petirnya ini petirnya tekan agak lama dua kali agak cepet terus untuk matikannya kemudian untuk sensitivity tadi kan bisa diatur itu tekan nonceng speaker buka silangnya tekan agak lama ya ampun ya ampun di sini dua kali tiga kali kalau sampai lima kali ini satu kali ya ini paling rendah sensitifnya Oke kalau yang paling tinggi sampai lima nanti kalau sudah oke tekan nutupnya kita kemudian kita kemudian lagi berarti anu di panjang baca nanti sendiri tekan ya agak lama coba yang ini jangan terus dilepas aja nanti lepas ini nanti dilepas ditekan gini nah ini kan kita pilih yang mana yang sensitif anggap yang ketiknya titik sampai lima itu kalau nanti kalau sudah pilihannya itu di oke pakai ini terus untuk tombol asapnya dikontak dulu di on kan buka dulu terus dikontak biasa di pencet ini lonceng ini satu kali ini ketiknya untuk ingin dua yang tanda bahaya nah untuk si BR ini ini sudah berhubung semua nantinya ya oke soalnya ada yang enggak kehubungan yang tipe apa itu cuma belakang aja kalau ini ini sudah berhubung semua yaitu menaktifkannya ya dipencet lagi dia mati ini kan hidup dipencet lagi mati terbaik iya selesai hujan-hujan atau pas macet itu dengan cat itu bisa kayak mobil itu oke siap aja kita bisa lihat gerai bisa lanjutnya уже tapi benda harus tadi ya ampun in